Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus KLB polio di Aceh telah diumumkan pertengahan November lalu. Menurut keterangan tenaga ahli kesehatan, virus polio sangat berbahaya karena menyerang sistem syaraf yang bisa menyebabkan kelumpuhan permanen hingga kematian. Saya menghimbau agar kita waspada dan bersama-sama mencegah penularannya dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan menggunakan sabun, gunakan jamban saat BAB, tidak membuang popok sekali pakai sembarangan, lalu lakukan perlindungan maksimal bagi anak di bawah 13 tahun dengan imunisasi polio di fasilitas kesehatan terdekat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.